Sudah mengatakan, kalau satu keluarga bisa praktek satu jalan mulia berusur ke apa, itu bertanya banyak sekali. Tidak ada sekurang yang berkata. Saya nama Alfon Lumpitan, umur 65, asal dari Surabaya. Jadi kita lupa sana sini sudah yang ketiga kali. Dan kita bisa tahu di sini, berkat Andri. Saya melaksanakan di sana, di sini. Terutama untuk saya sendiri, saya sadar bahwa umur yang begini, waktunya tidak panjang lagi. Sudah di dokter hilang, 68 ya? Kalau ada anak-anak. Banyak, banyak. Sudah takutin cuman, saya sendiri umur 11 tahun. Ini umpam banyak, saya diri. Saya kan sudah 65. Kalau kali-kali kan tinggal 3 tahun setengah. Jadi sisanya ini aku maafakan. Justru itu, kesempatan yang masih punya, saya harus laksanakan. Tidak, apa? Sangat bersyukur dan terima kasih, saya masih punya kesempatan. Justru itu, saya waktu wipasana yang pertama, itu saya berdekat sama istri. Pulang harus meditasi, tiap hari. Minim 3 jam. Dan sesuai Bante ngomong, bahwa 3 jam itu hanya meneteratkan hari ini. 6 jam berarti ada mentikis mengguras. Tapi kalau anak-anak jangan menerat. Karena kita kan berusaha ya. Omat tangga. Tapi kalau 3 jam pasti bisa. Kalau tidak bisa, non-serie. Karena bisa ambil pagi. Cuma kalau bangun jam 3, berarti sampai jam 6, kan 3 jam. Ya dong? Ini dimaukan takatkan hidup. Tidak mengganggu kekerjaan. Cuma saya, malam sebelum tidur, saya lakukan kekerjaan. Kenapa saya lakukan? Kalau berumahnya, sudah waktunya. Sotong tidur, benih. Suka. Cuma, kalau hari ini saya usahkan, saya tidak pernah ngomong. Jadi sekarang saya ngomong, jadi saya tahu pagi bangun di goyang. Sudah. Sudah, bahwa sudah. Tenang. Sudah, alam yang bagus. Kan begitu. Nah, jadi saya lakukan terus. Jadi kalau kita hitung, dari Desember tahun lalu sampai sekarang, kalau 3 jam saya setiap hari, 1 bulan kan 90 jam. Satu tahun lalu seribu jam. Jadi jam terbang ini, tetapi seribu jam. Jadi itu, non stop itu. Karena saya anggap hari ini saya kebutan. Saya kemenasi 3 jam. Jadi saya lakukan. Jadi, menuntut saya satu asal. Satu lalu. Jadi itu, itu tiap hari dilakukan. Terima kasih. Istri saya ini paling mendukung. Asli, ini berhasil. Oke, oke, oke. Dan itu, memang bagusnya kalau kita dapat pasangan yang sedia, sekata, apa, satunya. Pemahaman itu paling bagus. Semoga bukan berarti yang lain yang tidak seriman, tidak mungkin, tidak bisa. Yang penting kan dari kebawaan masing-masing. Yang depan yang mungkin beda agama, satu dan lain masih bisa, ada satu pengantin yang sama lah. Supaya bisa, seiasa kata, apalagi, apa, kalau bisa, ya diajak lah untuk bagaimana mau mengetahui di pasangan meditasi, supaya bisa kan terpanggil. Seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Cuma saya ini, belum kenalkan, ini istri saya, Leni Sandra. Tapi, David belum minta yang, anak kedua ini, kalau anak pertama Budi, Budi, kokonya, tapi dia ada Lepulo, Sulawesi. tapi waktu di pasangan yang 6 lalu, dia datang, ada hadiah, jadi semua sudah, sudah ke sini. atau yang miliam, eh, Andri, pusuannya Andri, ke miliam, baru ke JGTV. Jadi, 5 anak, 4 laki, dan, terus kekuatan. ya, jadi ini satu, termasuk, kebetulan, mungkin kebetulan, tapi ini sudah satu, percotohan. Mudah-mudahan, kalau budi-budi yang lain, bisa juga mengajak, papa, mama, keluarga, supaya bisa, jangan lewatkan, kesempatan yang ada. Ya, cuma memang, yang begini, tidak bisa dipaksakan. Masing-masing, eh, ukuran mereka, dia bisa jalankan, ya silahkan. Yang penting, kita, kalau Tuhan mendukung, jangan menghalangi. Yang pokoknya, bagus, ya, jangan jalan-jalan. Karena belum tentu, baik yang kita, baik untuk dia. Tapi yang penting, yang sebesar, bahwa ini, jalan yang terbaik. Jalan, silahkan. Itu pilihan. Karena kalau dipaksakan pun, kalau tidak mau, tidak siap, tetap cuma, tidak bisa. Tapi, terus kekuatan mereka ini, mau-mau saja. Sampai saya, lebih utamakan, lebih pas sama ke sini, semua saya tinggalkan. Pernah rumah, puji, ya, tinggalkan. Ya, ya, jadi harus, ini yang diutamakan. Kecuali, kalau ada hal-hal yang, luar biasa, yang memang, ini apa-apa, itu lagi cerita. Tapi selama masih bisa, ini yang diutamakan. Dan, mengetahkan, dan, setiap ada wipasana, saya tetap, bisa hadir. Dan, semoga kita, teman-teman yang ada di sini, bisa putih, hadir. Jadi, di sini lah pertemuan kita. Mungkin, kita berbeda-beda, tapi seandar kita, sekelah-kelah. Kalau kita bisa berkumpul di sini, berarti kita satu karma. Mungkin yang lampau, pernah kumpul, sekarang kita kumpul lagi. Dengan, 68 tahun, saya tinggal 3 tahun setengah. jadi, bapak-bapak yang sudah kekuatan 6, ya, tentu, sudah punya bayangan. Kamu siap-siap. Ya, apalagi yang kepada 70. Ya kan? Memang, kalau kita sih, kalau bisa 70, termasuk bonus. Nanti naik lagi bonus, bonus, bonus. Nanti tahu kapan. Cuma yang satu yang saya minta untuk saya, kalau bisa pada saatnya, jangan sampai, sebelum mati, sudah masuk teraka. Mati tidak, hidup tidak. Itu saya yang takut. Dari awal itu, itu yang saya tahu. Saya cari, ini, ini, jangan sampai, seperti itu. Kalau bisa, mau pergi, ya, pergilah. Tidak bikin susah sendiri, tidak bikin susah, diurungan. Karena itu bikin susah semua. Kita susah, kita susah. Karena kita pernah alami yang seperti itu. Merawat orang yang begitu, bukan satu, bukan yang muda. Jadi, jadi itulah yang menjadi dorongan ke saya, supaya lebih kuat, semangat. Jadi, sekian, terima kasih. Namo Daya. Selamat siang, Namo Daya. Namo Daya. Saya Lenny Chandra. Pengalaman yang didapatkan, setelah mengikuti pesanah, sangat banyak. Terutama, untuk, kesabarannya, bisa lebih terkendali. Terus juga bersyukur, bahwa, mengajak anak-anak juga, tidak sesulit, untuk ikut wipasana. Walaupun, sebenarnya, ya setengah dipaksakan. kok wipasana, itu bagus jalannya, coba aja. Jadi, setengah-setengah paksa, ya datang juga. Tapi, namanya yang bagus, kita kan tetap, mendorong ya. kalau itu yang tidak bagus, ya kita jangan mendorong. Selama ini, saya, pernah, ya belajar juga, kita kan cuma, pernafasan, jadi, rasanya kurang mendapatkan hasil. di sini, di sini kita mengamati, sakit, fisik kita, mengamati, mental kita, sehingga bisa lebih, bijaksana ya, dalam segala hal apapun juga. Dapat manfaat, itu rasanya, apalagi kalau tersentak, slow, langsung, jadi setiap kali berdiri itu, maunya itu, aduh, kapannya dia sentak ya. Tapi, memang terasa ya, kalau begitu kita kesentak itu, langsung berdiri, langsung kita, ngantungnya hilang. Itu saya rasakan sendiri. Sama, kita menahan sakit, setelah hilang sakit, itu rasa enteng badan. Terus, di rumah juga, kalau kita kerja, kalau kita meditasi, terasa cepat pekerjaan yang kita jalani. Tapi, kalau kita tidak meditasi, itu apa? Jadi, saya rasa, kok pekerjaan yang sama, kenapa? Kok cepat ya? Katanya, mungkin kamu kilesa keluar. Jadi, rasanya ringan badan, atau jadi cepat. itu pengalaman yang didapat dari Wipasana. Jadi, kalau sambil rumah, jadi harus rajin-rajin meditasi. Supaya dapat kasih. nama saya, David, pekerja sendiri sekarang. Ini sudah kedua kali, saya ikut di Wipasana. Tahun lalu, juga Desember, kebetulan sama, dan waktunya 5 hari juga. Tapi, 5 harinya, yang Desember, sampai, tanggal 29 saja, jadi pertama, dan sekarang, tanggal 28, hamster selesai. Jadi, baru kali ini, lihat yang kumpul-kumpul begini. Lalu enggak, akhir langsung. Sebetulnya, retret, 10 hari, paling, paling, minim memang. Karena 5 hari itu, 3 hari pertama, ke 4 hari pertama, kita masih wondering. Kita mengapain, caranya gimana, terus, dapatnya apa, kita belum tahu. Tapi mungkin, kalau sudah lewat, dari 4 hari ke atas, itu baru, mulai masuk di wipasananya. Memang kurang, tapi ya, telah dulu sih. Ya, enaknya ikut wipasan rame-rame, kadang, kita lihat, saudara kok bisa, berdiri lama, orang lain bisa berdiri lama, duduk lama, juga sih, sebagai motivasi juga, kadang. Kalau sendiri di rumah, yang enggak bisa, enggak bisa, mungkin lebih cocok, ikut dengan yang rame-rame. Terus, untuk, pengalaman di sini sendiri, banyak manjanya, banyak malasnya, kadang itu, kita kan enggak pernah meditasi di rumah. Di saat kita bisa meditasi, lebih dari 1 jam, kita sudah merasa puas, diri. 2 jam, sudah bangga, kadang. Tapi sebetulnya, itu kan enggak boleh, harusnya. kekuasaan itu, kita enggak dapat, apa yang bagi ajarkan. Karena di 2 jam pertama, ke 1 jam pertama, itu baru cuma, ya sekilas doang, bisa. Saya sendiri, yang tahun lalu, sudah bisa, sampai 5, hafal semua. tapi, ya itu, setelah 1 jam, sudah bosan, sudah berdiri lah, maunya, jalan lah, ke pindah, tempat lah, apa semua. Ya, ya, memang 2 jam, minis sih. yang saya dapat, hari terakhir, yang hari kemarin, berdiri di depan, dari abis minum sore, sampai metakenti, itu, jangan sempat ngerasain, sakit sampai hilang. Itu, kira-kira jam 8, ada buji, alarm, saya bilang, jangan mental camping dulu, jadi belum selesai nih, selesai dulu, baru mental camping. Kalau sudah bisa merasakan itu, kadang, enak juga. Cuman, mungkin kilisannya terlalu banyak, pagi-pagi, udah, ya, ngantuk lagi. Sekian yang saya sampaikan, Namo Buddhaya. Nama saya William, saya sekarang, setengguliah, jadi ini, retret ke 3 kali, yang saya ikuti, ya, jujur aja, waktu retret pertama itu, tidak ada sedikit pun kemauan, untuk melakukan meditasi, tapi karena, ya, diajak orang tua, ya, ya mau bagaimana lagi ya, masa, masa di rumah sendirian ya, jadi ya, yaudah, ikutlah. Dan memang, hasilnya pun, ya, di sini ya, cuma bisa satu jam, satu jam, tapi, begitu pulang dari retret pertama itu, ternyata, itu bener-bener bahwa, hasil yang banyak, ke, ke, ke dunia, perkulian William, gitu, jadi, sama pertemanan sih, jadi, kuliah itu, jadi, lebih lancar, terus, pertemanan itu, jadi, seperti, kayak, terbuka gitu, sama semua orang, lebih bisa menerima, satu sama lain, gitu, nah, waktu di retret kedua, ya, sudah sedikit lebih niat sih, bisa lima hari lah, semangat, setelah itu lima hari, loyal lagi, nah, di retret ketiga ini, ya, paling tidak, saya sudah, nampak di janji, saya ke bante, di retret kedua kemarin, saya, berjanji akan lebih serius, di retret ketiga ini, dan, ya, berhasil juga bante, ternyata, ya, saya mampu, duduk, 6 jam, padahal, saya, sempat, eh, sudah, patah semangat, terus, saya ke bante, bante, kenapa ya, orang lain tuh, bisa duduk, tenang, sekali, sedangkan, saya, gak berdiri, gak duduk, pasti goyang, ada, selalu, goyang sana lah, goyang sini lah, mungkin kalau ada yang perhatikan, ya, bisa, ini anak, meditasi atau ngapain ya, terus kan, saking goyang, kan, nah, tangan, tanganku kan juga goyang, akhirnya, aku tanya ke Pak Andri, gimana ya, oh, tanganku, kau goyang terus, Pak Andri bilang, oh ya, tahan aja, posisi tangannya, jangan kayak gini, nah, itu kan, posisi kayak, berdoa, jadi, waktu meditasi nih, sempat, aku denger, ini anak, meditasi atau berdoa sih, jadi, posisinya, tapi, mau bagaimana lagi ya, kalau gak gini, kalau gak gini, tangannya bisa, goyang-goyang sendiri, malah gak bisa meditasi nanti, jadi, ya, otomatis harus kayak gitu lah, nah, terus, kalau saya rasa sih, ada banyak kemajuan, di red-red ini, jujur aja, pertama itu, kalau mau meditasi duduk itu, pasti harus pakai, dua dudukan, dua bantalan, tapi, setelah berjalan, agak lama, mungkin setelah, lima hari, ya, terima kasih juga, bantai, buat, kayunya, itu sangat membantu, akhirnya, William bisa, duduk pakai, satu alas saja, kayak, orang-orang biasanya, gitu, terus, oh ya, waktu duduk, enam jam itu, memang, benar sih, rasanya, beda, beda sekali, ada satu waktu, yang William merasa, kayak, benar-benar, gak ada, pikiran, gak ada, pokoknya, gak ada yang mengganggu, dan juga, badan itu, tenang, sekali, ringan, sekali, dia gerak sedikit, bisa langsung, otomatis, ditegain lagi, terus, waktu itu, juga, sempat merasa yang sakit, di lutut, kiri, dan, ya, lumayan lah, bisa lihat, sampai hilang juga, ya, gitu aja sih, terima kasih, Namo Buddhaya, Selamat siang, nama saya Liman, Namo Buddhaya, Amen, saya, saya, saya sendiri, progamer, sebenarnya, dari dulu, sudah medirasi, mungkin, makanya itu, kan, diajak sama, buleni, juga, medirasi juga, cuma, selama ini, belum pernah ada guru, jadi, kayak, medirasi sendiri, untuk tenangnya, waktu itu, di sini, pertama, memang, kayak, bisa dikatakan, mungkin sama seperti yang lain, kayak, berat sekali, gitu, duduk, maling lama, mungkin, dua jam, itu pun, maksa, selainnya, cuma, bisa setengah, satu jam, setengah jam mungkin, gitu, kadang-kadang, cuma, kalau, enggak, bimbingan dari bante, itu, beda sih, kalau dari bante, itu, ketika dikasih, masukan, ada pikiran, ada pikiran, kita harus semangat, nah, itu, dari situ, sih, makanya, sampai, ini kan, kali ketiga, saya ikut, senang banget, kalau misalnya, bisa meditasi, sampai, tambah lama, bisa tambah panjang, durasinya, jadi, di meditasi, meditasi kali ini, bisa berdiri, lima jam setengah, sama, empat jam, empat jam, kurang sedikit, itu semua, menurut liman sih, soalnya, karena, yang dilakutin semua orang, kayak, waktu interview, sampai metacanting, ya, tapi, itu, pertama, liman jadi takut, terus, kedua, kok, jadi motivasi, kenapa, maksudnya, bante suruh itu, jadi, sebenarnya, kita bisa, cuma, diri kita sendiri, yang, apa, punya mental, yang, apa, namanya, memberi balasan, ya, jadi, mematasi diri kita sendiri, gitu, padahal, yang lain, yang ada dengar-kira, ada dengar, 11 jam, ada dengar 10 jam, nanti kan, waktu interview, sering sebut, itu 10 jam, 4 jam, mohal, terus, selanjutnya, baru ngelakasin yang sakit, waktu liman, berdiri yang 5 jam setengah, itu pengalaman, emang, yang paling berat itu, di mohal, tapi, terima kasih, jangan tolong untuk, antara dokter Ortina, atau pak Andri, yang, kukul lonceng, langsung, cerim, langsung bersih, tenang, dari situ, langsung, tahu, ini, benar-benar cerim, mantap, jadi kan, asik dulu di situ, semangat, akhirnya langsung, lanjut lagi, tapi, ketika memang, ketika berdiri, durasi pendek, atau misalnya, duduk durasi pendek, dengan durasi panjang, ketika di durasi panjang, sakit itu, mungkin, rasanya lama, tapi, sebenarnya, kalau ketika, bunyi, bunyi jam, bunyi, pun, nyerah ada 1 jam, tapi, kita sudah, lewati beberapa titik, kecuali mungkin, kalau semakin parah, jadi ya, perlu waktu lama, tapi dari situ, jadi udah semangat, gitu, ya, cuma mungkin memang, ilesan masih banyak, jadi kadang-kadang, ya masih luyo-luyo juga, gitu, cuma memang, ya terima kasih, ke Bante, kalau, setiap kali interview, akhirnya, ada semangat lagi, ada semangat lagi, manfaat untuk, hidupan sehari-hari, ya, kalau dari perjaan, ya, tambah lama, tambah lancar lah, Alhamdulillah, katanya, terus, kalau, oh ya, untuk, mungkin, efeknya sih, kalau untuk, kita bisa lihat, gitu, ketika kita, menghadapi masalah, sama ketika ada orang, yang emosi pada kita, kita itu, mungkin kalau dulu, 5, sebelum itu, pendidikan ini, kayak langsung, ikut terpancing, kayak, langsung, jadi, anak sentak, kita itu sentak, gitu, tapi setelah itu meditasi, kita waktu, dengarkan itu, kayak langsung, berpikir dengan hulu, tarik ke belakang, kenapa orang itu, sampai, maksudnya, marah di rumah, mungkin ada, seorang lain, mungkin, kadang-kadang, ada orang, misalnya, memang, dari meditasi, juga, sempat, muncul pengertian, begini, ketika kita meditasi, kadang-kadang, ada rasa, kayak, kumpuk, kayak, emosi, gitu, itu, mikir, terus, dimasakan, kepikiran, gitu aja, sudah, bisa, emosi, marah, apalagi, kalau misalnya, hidup bahasa, hari-hari, kita jarang tipis, kilesa, pastikan, sering muncul, kekibunan, ketika kita emosi, karena, efek kilesa ini, terus, ketemu orang lain, kita ngajak ngomong, mungkin, secara sadar, kita kayak ngomong biasa, tapi, karena efek emosi itu, akhirnya, ketika ketemu orang, dan kita ngomong, itu mungkin, bisa aja, seperti, kayak, orang lain, sebenarnya, ini kok marah-marah, gitu, nah, akhirnya, kan, semuanya, enggak enak, jadi, akhirnya, sebenarnya, asalnya, sejak ikut meditasi ini, jadi, setiap kali, ada marah, dengarkan dulu, terus tanya, kenapa, akhirnya, jadi muncul, pengertian-pengertian, akhirnya, kita lebih bisa, mengembalikan dulu, itu menurutku, tak bermanfaat juga, jadi, mungkin, karena itu, ya, usaha aja, lebih lancar, bisa jadi sih, jadi, ketemu orang, wah, happy, 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 jadi, jadi, kan, selamat siang, nama muda ya, nama saya Kelly, umur 15 tahun, ini, ketiga kalinya, ikut red-red meditasi, di pasana, awalnya, ikut ini, ya, setengah dipaksa, karena, tapi, karena ini, udah ketiga kalinya, jadi, setengah, happy, ketemu temen, terus, untuk, waktu meditasi ini, ya, walaupun meditasi nya, satu jam, satu jam, terus ya, ada banyak jalan, tapi, yang kali ini, bisa lebih serius, ya, pada yang kemarin, nama saya, Andri Lumintan, saya berumur 26 tahun, pertama kali meditasi, tahun lalu, ikut red-red di sini, sebelum ikut red-red di sini, saya tidak pernah, meditasi sama sekali, di tempat lain, satu kalipun, mungkin meditasi, hanya, sebagai, apa ya, kegiatan seremoni, waktu di biara aja, waktu hari minggu, ketika ada, meditasi 5 menit, akhirnya ikut meditasi, walaupun tidak sampai 5 menit, jadi, awalnya, waktu ke sini, ya, mungkin, sudah diceritakan oleh, Dr. Budi, ya, waktu itu sih, ikut red-red, cuma 5 hari, tapi, selama red-red itu, ya, entah kenapa ya, tapi ya, seperti yang, Mande katakan, semua itu pasti, berasal dari, lampau, jadi, waktu red-red meditasi itu, saya benar-benar bisa, paham, segala sesuatu yang, Mande Gunasiri, ajarkan waktu itu, mulai dari tahapan, mengamati sakit, cara meditasi jalan, entah kenapa bisa, semuanya itu bisa, sangat cepat dicerat, ya, bisa dibilang, kalau rasa sakit sih, waktu itu saya tidak, merasakan sampai, bagaimana juga, jadi, saya mengatakan sakit, lenyap, sakit, muncul lagi, lenyap, sakit muncul lagi, lenyap, 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 akhirnya, ya, kalau, saya mendengar, cerita dari para yogi, wah, kok kayaknya susah sekali, sakitnya, tapi, kalau saya tidak pernah, merasakan sakit seperti itu, tapi, ya, balik lagi, itu adalah, karena lampau, karena, ya, memang benar, apa yang dikatakan, Mande sih, Wipasana ini, yang namanya, meningkatkan kualitas mental, pasti, menyambung, antara kehidupan sebelumnya, dan kehidupan sekarang ini, ya, contohnya sendiri, ya, saya sendiri sih, makanya, saya bisa mengatakan ini, kalau, waktu itu juga, dokter Rostina, sempat bilang, wah, anak ini kok, cepat sekali ya, kok bisa begini, habis itu begini, oh, cepat sekali dia, misalnya, terus, waktu itu, setelah, retret 5 hari, awalnya, sama, Mande juga bertanya, gimana, mau lanjut lagi, 3 bulan ya, minimal, biar nanti kamu bisa tahu, apa, manfaat dari meditasi, waktu itu, saya langsung bilang, mungkin lebih, Mande, jadi, mungkin yang lainnya, waduh, 3 bulan, lama sekali, tapi, waktu itu saya bilang, mungkin lebih loh, jadi, saya bisa dibilang, pindah izin dulu, ke Tuhan Bapak, biasanya, orang-orang diajak-ajak, banyak yang tidak mau, tapi, saya malah, menawarkan diri, jadi, waktu itu, setelah, retret itu, 3 minggu, kembali ke Surabaya, juga, sharing sama, keluarga, apa, memberitahukan, manfaat-manfaat, dari meditasi juga, akhirnya, mereka juga, tertarik, tertarik, put, awalnya sih, mama yang tertarik ikut, lalu, mungkin dipaksa ya, William sama Kelly, akhirnya diajak, diajak juga, jadi, ketiga, sudah, mendaftar retret, tapi, akhirnya, setelah selang berapa lama, sudah mau mendekati retret, ya, akhirnya, papa, akhirnya ikut juga, meninggalkan segala, pekerjaannya, dan waktu itu juga ada, tapi, liman juga ada, ya, semua yang, yang ada di sini, sudah datang sih, waktu itu, jadi, ya, kalau ditanya, kenapa bisa, mengajak satu keluarga, ya, saya sendiri juga bingung ya, balik lagi mungkin, ya, itu kehidupan lampor lah, karena, saya gak bisa menjelaskan, oh, saya mengatakan ini, mengatakan itu, tidak bisa sih, tapi ya, mungkin, karena praktek meditasi, kita pasti, ketika mengajak orang lain, semakin, semakin, semakin lemah kita praktek, semakin kita pasti bisa mengajak orang lain, karena kita sendiri, sudah mengetahui, manfaat dari meditasi itu, tadi, kalau misalnya kita, tidak tahu manfaat dari meditasi, ya, bagaimana cara mengajak orang lain, seperti yang Bande Gunasiri sudah, bilang, ulang balik ya, kalau misalnya, kamu mau memberi seribu, otomatis kamu harus punya seribu, ya, walaupun itu tentang keserjian sih, tapi, untuk meditasi sendiri ya, sebisa mungkin, kita lakukan, kita praktekkan, mungkin ya, bagi yang belum bisa, ke sini, tinggal di sini, ya, saran saya sih, terus praktekkan meditasi, minima di gajah, ya, mungkin itu saja yang saya bisa, saya ingin, terima kasih, nama Udaya. terima kasih. selamat menikmati.